Shalom, selamat pergantian hari. Marilah kita memulai hari yang baru ini dengan merenungkan firman Tuhan. Renungan kita pada petang hari ini diambil dari Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kata dunia yang dimaksud oleh Rasul Paulus di dalam ayat yang baru saja saya bacakan adalah jalan hidup yang jahat, yang sudah dipenuhi oleh dosa. Cara pandang yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Rasul Paulus bukan hanya menunjuk pada perbuatan duniawi saja, tetapi juga pola pikir serta sudut pandang yang bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan mengizinkan setiap dari kita ada di tengah dunia ini, dunia yang jahat, dunia yang sudah dipenuhi oleh dosa, dan tidak dapat kita pungkiri bahwa setiap harinya dunia yang kita tinggali ini semakin jahat. Tetapi kita harus tetap berpegang teguh pada jalan yang benar dan berusaha untuk tidak terpengaruh oleh jahatnya dunia ini. Mengatakannya adalah sangat mudah, tetapi melakukannya tidak semudah itu. Maka dari itu kita butuh Tuhan, karena hanyalah Tuhan yang bisa menolong kita untuk bertahan dan menghadapi dunia yang jahat ini. Kita tidak dapat mengandalkan diri kita sendiri. Kita harus melibatkan Tuhan di dalam segala hal yang kita lakukan. Kita dapat melakukannya dengan cara menyisihkan waktu setiap harinya untuk Tuhan. Baik itu melalui doa, melalui puji-pujian, melalui bacaan firman Tuhan, dan hal-hal lain yang mendekatkan kita secara pribadi dengan Tuhan. Contoh sederhananya, di saat kita akan melangkahkan kaki kita untuk keluar dari rumah, untuk memulai aktivitas kita, di saat kita membuka pintu rumah kita untuk keluar dari rumah, kita boleh berkata di dalam hati, yang juga merupakan doa yang baik untuk kita. Tuhan, saya ingin memulai aktivitas saya pada hari ini. Biarlah Tuhan boleh menuntun setiap hal yang akan saya lakukan, supaya apapun yang saya lakukan boleh sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam buku From the Heart, halaman 150, paragraf yang ketujuh, dikatakan, Ketika kebenaran Alkitab mempengkaruhi hati, hal itu menimbulkan suatu kerinduan untuk terpisah dari dunia ini, seperti Tuhan kita. Kutipan yang begitu indah. Firman Tuhan menginginkan agar kita terus-menerus berubah menjadi manusia yang baru, yang serupa dengan Kristus, manusia yang tidak sama dengan keadaan semula, yaitu manusia lama, yang belum diperbaharui dan masih dipenuhi oleh jahatnya dosa. Tetapi untuk menjadi manusia baru yang serupa dengan Kristus, tentunya kita tidak dapat melakukannya sendiri. Kita butuh Tuhan di dalam hal itu. Jangan lagi kita hidup dan berpikir seperti manusia lama, tetapi marilah kita menyerahkan diri kita sepenuhnya pada Tuhan untuk diubahkan, untuk diperbaharui menjadi manusia baru yang serupa dengan Kristus, manusia yang karakternya lebih baik dan lebih baik lagi. Tanpa Kristus kita tidak dapat melakukannya. Tanpa Kristus kita tidak dapat melakukan apapun. Karena tanpa Kristus kita bukanlah apa-apa. Tanpa Kristus kita tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat, mana yang benar, dan mana yang salah. Kita butuh Tuhan supaya Tuhan boleh menuntun kita kepada hal-hal yang seturut dengan kehendaknya. Biarlah kita boleh mengalami pembaharuan budi di dalam Kristus, sehingga kita boleh membedakan manakah gendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi serahkanlah diri kita sepenuhnya untuk diubahkan di dalam Tuhan. Saudara dan saudariku yang terkasih, jadilah yang terbaik di dalam Tuhan. Tentunya dengan pertolongan Tuhan saja. Kiranya rendungan pada petang hari ini boleh semakin menguatkan kita, boleh semakin mengingatkan kita, akan pentingnya mengandalkan Tuhan. Selamat pergantian hari, dan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.